Hai Discovery karena namanya Discovery Kartika Plaza ini ada bambu bar and grill da birgar play by Jinger Moon Halo teman-teman hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Jalan Kartika Plaza dan sekarang saya masih ada di depannya area parkir area parkir untuk Discovery dan video ini saya ambil jam 5 sore dan oke teman-teman pokoknya ikutin terus ya karena saya jalan-jalan di Jalan Kartika Plaza jadi di sebelah sini teman-teman ya di sebelah sini itu adalah area parkir motor ataupun mobil kalau teman-teman mau ke Discovery Mall dan untuk sore hari ini ya cukup rame juga pejalan kaki ada wisatawan asing wisatawan domestik juga dan di depan sana itu ada hotel teman-teman yang nama hotelnya Adi Jaya itu adalah hotel jempa empat ya dan sangat strategis dekat sekali kesama Pantai Kuta Oke kita lanjut jalan ya teman-teman dan sekarang kita sudah ada di depannya ini ya depannya Discovery Mall itu di seberang sana ada salon ada store baju polo di Discovery Mall itu setiap hari itu ada pertunjukan teman-teman ya di belakang itu di dekatnya pantai itu teman-teman biasanya itu ada pertunjukan di sana setiap sore cuma beda-beda gitu ya pertunjukannya ini ada Sobo tapi yang paling rame itu setiap hari Kamis teman-teman soalnya di setiap hari Kamis itu kan ada pertunjukan tari geca jadi setiap hari Kamis itu pasti rame sekali untuk di Discovery Mall di sebelah sana ada beras merah ya warung and bar ada warung telaga ada bambu bar and grill dan di sebelah sini ya di depan sini kalau malam ini adalah musiknya juga dan musiknya itu biasanya mulainya itu jam tujuan ke atas teman-teman Hai jadi di Jalan Kartika Plaza ini banyak sekali ya hotel restoran ada juga jual pernak-pernik dan sangat dekat ya sama Pantai Kutu sama Bandara sama Pantai Legian sama Discovery Mall sama beachwalk dan sama Lipo Mall jadi sangat strategis ya kalau teman-teman menginap di kawasan Discovery di kawasan Kartika Plaza teman-teman sorry di Discovery itu juga ada hotel juga ya namanya Discovery Kartika Plaza jadi hotelnya itu ada tepat di sebelahnya Discovery Mall ini teman-teman jadi di sebelahnya Mall ini ada ada hotel hotel juga namanya Discovery Kartika Plaza ini ada Bambu bar and grill ini kalau malam juga ada live musiknya ya untuk pertunjukan-pertunjukan di Discovery Mall jadi beda-beda teman-teman ya hari Senin Selassara Buka menjadi setiap hari sih ada pertunjukan cuma beda-beda ya jenis pertunjukannya di depan sana ada Waterboom Waterboom itu juga selalu rame teman-temannya tidak pernah seperti ini ini lalu lintasnya rame lancar ya tidak ada kemacetan sama sekali kalau di Waterboom itu berapa ya masuknya teman-temannya nggak pernah masuk ke ini sih ke Waterboom banyak yang habis pulang juga ya habis pulang berenang dari Waterboom dan di sebelah kiri kita ini ada jual baju ada gelang juga dan ini ada warung damar ya hidup di sebelahnya lagi warung damar itu biasanya rame teman-teman itu ya menu-menu ini ya ada nasi goreng mie goreng sati gaduh-gaduh martabak juga ada itu ya belum rame sih ya tapi sudah ada juga ada coconut juga ya harganya cuma 35 plus dan dia juga ada setiap hari Selasa ya Tuesday and Thursday setiap hari Selasa sama Kamis ada tari dari oh ya setiap hari Selasa sama Kamis teman-teman ya dan buka restorannya itu dari jam 12 siang sampai jam 10 malam ini ada restoran di sebelah sini itu disebelang sana banyak ATM center ya teman-teman ya ada mani cek juga dan sekarang kita melewati Bali Garden Beach Resort misalnya juga ada aja ya orang yang wisatawan gitu berfoto-foto di sini memang bagus spotnya ya Bali nice banget teman-teman ini juga sangat deket kalau mau ke Patai Kute ya tinggal jalan kaki sebentar tuh di seberang ada bubagam biasanya mata macet loh teman-temannya jarang karti kapasok tapi ini nggak ada kemacetan sama sekali ya rame lancar aja nggak ada macet dan di sebelahnya Bali Garden tadi ini ya ada birgarden di birgarden di birgarden sudah ada customer ya tapi belum rame teman-teman waktu itu saya pernah abis itu rame sekali itu ya belinya mau masuk ke bubagam dan di sebelah kanan kita ini ya itu juga area pasir teman-teman ya area parkir mobil motor juga bisa ada restoran ya kopi and kue itu ada customer juga bulen ada restoran juga di sebelah sini ini simply by Jingermont oh itu tadi anjingnya ibunya anjing nggak itu teman-teman ya ibunya guguknya tadi dia ngejar anaknya dan teman-teman kalau mau ke Patekuta juga bisa ya lewat dari sini teman-teman atau kalau mau ke discover email juga bisa parkir di belakang di sebelah kanan di sebelah kanan ada Dolce Vita di sebelah kanan ada Dolce Vita itu belum rame ya kalau jam segini dan kita sekarang melewati wake art market teman-teman iya wake art market dia jual oleh-oleh ya misalnya ada ada Kimberly ada Kimberly Sepa tadi di Dolce Vita tadi ada Manicheng 15700 terus information dan di sebelah sana itu ada restoran seafood ya teman-temannya jadi kalau teman-teman males ke pasar ikan kedunganan ke restoran yang ada di Cimbaran bisa makan di sini dan di sebelah sini ada hotel namanya hotel party dia ya harga mulai nggak ada tulisannya teman-teman ya waktu itu dia 150 ya tapi sekarang mungkin naik ya soalnya Bali sudah ramai sekali teman-teman di sini ada restoran ini Resto Melasti di sebelah sana ada Yan Au ini ada Hotel Melasti jadi berhadapan ya Hotel Melasti ini sama Yan Au itu kita kalau belok ke kanan juga ada beberapa hotel juga ya teman-teman ini ada 100.000 dan sekarang kita melewati Matilda ya teman-teman ini adalah Matilda Matilda Spot Bar ya ini biasanya kalau pas ada pertandingan pertandingan gitu rame sekali teman-teman ini juga rame sih tapi belum rame banget di sini ada bule ya mungkin mau ke pantai ini kaya masing-masing tiap ini yang mungkin ini yang Nah sekarang kita melewati Kuta Paradiso teman-teman Ini adalah hotel Kuta Paradiso Dia juga sangat dekat ya Kalau mau ke pantai Kuta Tinggal jalan kaki aja teman-teman Jadi banyak sekali ya Hotel-hotel di jalan KTK Plaza Sebenarnya jalan KTK Plaza itu Juga cukup panjang ya Tapi tadi saya ambil tengah-tengahnya Jadi saya mulai dari Discovery Mall Ini Kuta Paradiso Ini adalah hotel Bintang 5 ya teman-teman Jatuh di sebelah sana ya Sebelah sana ada seafood house Di sini ada restoran seafood di Kapel Kalau di restoran sekitar sini itu Biasanya itu raminya itu pas Jilang-jilang makan malam gitu teman-teman Jam segini jam sudah ada juga sih Beberapa customer Tapi lebih raminya lagi Biasanya itu pas Jilang-jilang makan malam Jadi atas itu hotel ya teman-teman Jadi kalau lapar tinggal turun aja nih Yuk kita jalan lagi ya Itu di seafood Tengah situ juga sudah ada Customernya ya Kalau di seafood ini masih kosong ya Customernya teman-teman Itu disana ada bar berjalan teman-teman ya Kita lihat Bar berjalan itu dia Ada ini ya Kayak tempat kita naiknya Itu ada di jalan katika pasar Tapi ada juga ya Yang waktu itu saya lihat di legian Dia mangkal disana juga Tapi gak rame tadi tuh ya Teman-teman cuma ada empat tadi Dan sampai sini sudah mulai rame ya Untuk lalu lintasnya Lintasnya dan untuk cuaca siang hari sore hari ini teman-teman ya sangat cerah sekali nih cuacanya cukup panas siapa nih buat teman-teman yang liburan ke Bali suka jalan-jalan ya ataupun menginap di jalan ini dikabel masih kosong ya teman-teman yang belum ada customer sama sekali deh ini disana ada Blue V dia restoran Jepang di sebelahnya di sebelahnya lagi ada Pepito Espres ini ada al dente ya restoran Itali itu ada spot bar kalau foto disini tuh bagus sekali teman-teman ya pernah sih yang pernah komen itu katanya berasa kayak di Hongkong gitu teman-teman tatananya sih juga juga tidak ada kapal kabel-kabel gitu ya di atas jadi bagus ya ini bolinya lah lagi jalan kaki mungkin mau ke pantai atau mau ke restoran oh dia mau nyebrang dia kayaknya mau ke Pepito tadi sih teman-teman ada jual telepon tadi teman-teman di tengah kalau dia mau ke ini mau ke Pepito dia mau beli minum atau apalah itu di stadium cafe di spot bar itu ya itu juga sudah rame customer juga ya kayak belum itu di restoran Itali juga rame teman-teman loh di dalam tuh nggak kelihatan gelap soalnya tapi rame itu kelihatan dari sini dan ini juga ada kayak jual oleh-oleh ya rajeng rawu dia sama sih kayak wakil apa pakai Bali tadi teman-teman yang jualannya oleh-oleh juga jadi kalau teman-teman mau berbelanja disitu juga bisa nih motor-motor disewakan temennya ada motor tua nih bagus itu ini disewakan macam-macam sih tinggal pilih aja mau sewa yang mana di sini ada flapjack di flapjack juga sudah ada beberapa customer juga ya ini disini teman-teman juga bisa ya ini ya kakinya direndam itu jadi terapi gitu teman-teman kita digulinya habis berbelanja ya mesti sekarang mau ke pantai itu ada baru berjalan lagi teman-teman Iya baru berjalan di sini juga ada jual oleh-oleh juga ya ini ya pasang seni kuto teman-teman jadi banyak juga ya baju buat oleh-oleh dan oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe di tunggu video selanjutnya ya terima kasih sub indo by broth3rmax